Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Akhirnya karena itu niatnya dikuat Dia mau terus latihan konsisten Setelah dia 6 tahun latihan Ada event MMA Saya melihat dia konsisten Dan kayaknya anak ini bisa Saya tawarin dia untuk bertarung di MMA Di Wantai Dia mau Eh gak disangka Dari Dia masuk di kelas Bantem Ternyata gak disangka dia masuk sampai final Menang di per-delapan, per-empat Semifinal, final dia masuk final Sampai akhirnya dia Harus berhadapan dengan Abro Fernandez Pada saat dia ambil kaki, terekspos, dan dipul K.O. sama Abro Nah dia kan di kalah Dia pas dia K.O. dia ketawa-ketawa Pas bangun loh saya K.O. ya dia bilang Dia akan buka Itu dia belajar Memang terus mempelajari memperbaiki mental dia Kalau secara teknik, secara fisik Dia sudah gak diragukan Memang dulu pas lagi kuliah itu Gue jarang Kalau kita lihat anak kuliah kan yang lain-lain Main, have fun, jalan bareng temen Nah gue jarang gitu Karena gue dari pagi Itu juga udah nge-assist coach max dulu kan Coach max untuk ngelati Private Nah terus mesti gitu, gue habis ngelatih Gue mesti langsung kuliah Setelah kuliah, sampai sore Sore gue ngelatihan lagi sampai malam Nge-assist lagi Jadi memang Hidupan gue ya begitu-begitu doang dulu Dan Kalau mau dibilang VV-nya juga gak besar Karena kan ya masih Kita sama-sama berkembang lah dulu Misalnya Cuman Memang dengan Gue ikut asist coach max Disitu gue baru tuh berkembang banget tuh Teknik gue semua Karena tiap hari latihan terus gitu Ya memang kerjaan gue seperti itu dulu Jadi ya gak ada lah istilahnya Gak terlalu banyak lah Seneng-seneng ya Sama temen jalan-jalannya Dulu Gue pas lagi SMP Pertama kali bela diri gue itu taekwondo Taekwondo Memang gue suka banget bela diri Kenapa? Karena gue Nonton Film-film jaman dulu Kung Fu Ingat gak jaman Filmnya Jet Li lah Jackie Chan lah Itu gue suka banget dulu film itu Jadi buat gue Ya cowok tuh harusnya bisa bela diri gitu loh Buat gue Dulu tuh masih pasang matras Latihan juga cuman di Apa? Di gym Gymnya juga gymnya gak mahal banget Terus Ada tempat namanya Tempat kayak aerobiknya lah Kita pasang matras Udah kelar kita bongkar matras Setiap hari latihan gue gitu Terus ada juga latihan di LTC dulu Linden Tepes Itu latihan bener-bener di tengah mall Di tengah mall jam berapa pagi Kita pasang matras Matrasnya pulangin lagi ke atas Bawa keranjang Apa kan? Pake keranjang Ya memang perjuangan dulu Nah sekarang Ya Kebetulan setelah Gue latihan sama Coach Max Gue demen Berjilin Jiu Jitsu Boxing semua Dan akhirnya Gue lanjut Terus ikut sampe sekarang MMA Tadi pagi kebetulan hari ini Materinya adalah latihan strength conditioning Jadi persiapan fisik Untuk bagaimana nanti Menghadapi lawan Si COVID Oke jadi Sempet di Ada recalperinnya juga ya Jadi setelah habis kita latihan Tadi juga ada sesi recovery Jadi setelah Karena ini hari Sabtu Dan setelah ini kita akhirnya libur Jadi yaudah Biasanya recovery ditaruh di paling akhir Jadi kita ada bekam Kemudian ada massage Dan ya ada cek fisik juga lah Gimana rasanya habis di bekam Jujur lemes sih sekarang Karena Biasa kan Kalau habis di bekam itu Jujur kita mestinya tidur ya Makan tidur Kita Makan yang bergizi tidur Jadi Pemulihan ototnya itu Lebih maksimal Kebetulan kan ini kita baru nyampe ya Baru nyampe dari Jakarta ke Jogja Dan ya abis ini sih kita ke hotel dulu Mungkin istirahat Nanti siang Paling ada Debat Debat ini ya Debat bertarung Ya Setelah itu yaudah istirahat Karena Ini kan kita masih Persiapan ya Masih persiapan untuk pertandingan Jadi ya harus banyak-banyak istirahat juga Sekarang saya mau Nah istirahat dulu Pemperes Abis itu kita nanti Debat bertarung Oke sekarang Acaranya Gue harus ke hotel Yellow Star ya Kalau salah Iya Disitu Gue akan debat bertarung Dengan Oke Selamat one fight Saya Max Medino Hari ini saya udah kehadiran Warfighter yang tangguh sekali Dia adalah Rama The Hellboy Supani Dan Robin Aeseng Dari India Oke Selamat lagi ya Mas ya Berarti Iya dong Oke One fight Untuk Indonesia Indonesia Tadi kan di istirahat Sekarang ada sisi foto Saya udah kelar foto Sekarang mau istirahat lagi Hari udah kelar Kelar ya mas ya Oke Terima kasih mas Segala macam protes Dianjukan bagi Inspektor Pertandingan Protes harus dianjukan Dengan sikap Dan gestur Yang baik Dan somat Tidak I go Biar 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 Strain Biar 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 Apa yang Unik Dari Tidak Oke hari ini gue baru aja kelar Packing up meeting hari pagi jam 12 Tadi timbang badan sebesara juga udah Terus ada tahan kontrak Terus kemudian nanti akan dilanjutkan timbang badan resmi Di jam jam 30 kita mulainya Terima kasih Pendapat bapak telah menghadirkan fighter internasional dan umumnya Untuk fighter Indonesia apakah semakin wow Apakah keren atau memang seperti apa untuk fighter lokal Indonesia Kalau saya selalu yakin dan percaya pada para fighter Indonesia Tapi ketika ditanya kenapa menghadirkan fighter dari India Karena dalam pertarungan MMA ini Suatu pengalaman itu sangat dibutuhkan 5,6 Masuk Sekolah menangkan Peranglan Kita ikan рать Indonesia Koyang Koyang Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.